Aksi teror pembakaran dua unit mobil terjadi di desa Sewu Rejo, Karanganyar, Jawa Tengah. Akibat peristiwa ini, satu mobil Avanza milik Suroto rusak parah. Warga yang melihat mobil terbakar langsung berusaha mengeluarkan mobil dari garasi rumah untuk menantisipasi kebakaran meluas. Tidak berhenti sampai di situ, mobil milik Rinoto yang rumahnya tak jauh dari lokasi pertama juga terbakar di bagian belakangnya. Selain dua unit mobil, sebuah gudang tempat penyimpanan kayu bakar juga menjadi sasaran aksi teror. Masyarakat mengharap polisi segera mengungkap aksi tidak bertanggung jawab ini karena membuat warga resah. Dan untuk mencari penyebab kebakaran, pastinya ini Polres Karanganyar langsung melakukan olah TKP dan meminta keterangan para saksi. Saksi yang mengetahui langsung ketika itu kan tidak ada. Jadi setelah kalau dari informasi awal, setelah api membesar, baru ada saksi yang mengetahui. Kalau dari bekas kebakaran kan kita juga bisa langsung menyimpulkan.